Halo Auto Freakers, kembali lagi di channel Auto Freak Kali ini bersama gue Raka Mukti Raka Mukti ya, bukan Raka Booming Pada episode kali ini, kita akan mereview sebuah mobil Mobil crossover lebih tepat ya Yang sudah banyak beredar di jalanan Mau tau apa itu mobilnya? Ini dia, Ford Eco Sport Titanium First Generation Auto Freak Sebenarnya, Ford Eco Sport pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 2003 Yang didesain oleh Ford US Truck Vehicle Center Namun, mobil ini baru masuk ke Indonesia pada tahun 2014 Jadi, mobil ini sebenarnya adalah generasi kedua dari Ford Eco Sport Sebenarnya, di luar sana Ford Eco Sport telah mengalami facelift Tapi, karena TPM dari Ford sudah tidak ada di Indonesia Sangat disayangkan varian ini tidak masuk ke Indonesia Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita kupas habis mobil ini Pertama, dari grillnya Grillnya itu dia mempunyai tarikan garis krom pada emblemnya Lalu, dilanjutkan ada lagi bentuk trapezium Ada tiga buah nih Masih aksiin krom Disertai dengan lubang grill yang sangat besar Ini akan menambah aerodinamika dari mobil ini Lanjut ke lampunya Untuk lampu utamanya sebenarnya masih halogen Namun, dia memiliki LED bar Untuk lampu senjanya Jadi, kelihatan cantik gitu deh Kalau lo nyalain pagi-pagi Kelihatannya jadi kayak DRL Lanjut untuk fog lampnya Dia telah ditutupin cover Meskipun desainnya biasa-biasa aja sih Lanjut ke bumper Pempernya tuh sewarna bodi ya Tapi catnya tuh gak belang Kayak mobil-mobil merek sebelah Sebelum kita bahas lebih jauh tentang mobil ini Jangan lupa subscribe ya Ada disini nih Kalau bahas Indonesia itu langganan yang warna merah Dan untuk bawahnya dia udah diberi aksen doff Jadi kesannya tuh SUV banget deh Apalagi pada bagian bawah sini tuh Dia dikasih celah lagi Untuk membelah angin Jadi ya aerodinamikanya semakin baik Untuk wipernya Dia udah keren banget sih Fremeless bro Tuh, bisa dilihat Keren kan? Berlali ke tampak samping Kita dapat menemukan Spion yang telah dilengkapi dengan Lampu sennya Serta aksen doff di bawahnya Jadi semakin kuat nih kesan SUV-nya nih Oh iya Secara estetika Memang penempatan lampu sen di spion ini tuh terlihat cantik Cuman secara fungsionalitas Lebih baik Lampu sen itu diletakkan disini Kenapa? Karena Bila ada motor yang lewat nih Pastikan mereka gak keliatan nih Kalau posisinya disini Dia gak keliatan Dia pasti lebih meratiin Kalau lampu sennya ada disini Oke itu aja Lanjut ke Velg Nah Velgnya ini berukuran 16 inci Dengan desain yang lumayan atraktif ya Dia bautnya ada 4 Namun belum 2 ton Kayak velg-velg zaman sekarang Nah Velg ini ditunjang dengan Ban berukuran 205-60 R16 Bannya itu Menggunakan Goodyear Assurance Full Max Ke bagian jendelanya Dia udah blackout pilar ya Serta udah dikasih talang air Yang ada Cutting sticker EcoSport ya Pintunya Ini Dia tuh udah smart kilas entry ya Jadi untuk bukanya tuh tinggal gini doang Nah Kalau mau ngunci tinggal giniin Dan dual handle-nya ini udah sewarna body Jadi gak terlalu banyak aksen chrome Gak norak ya Mobil-mobil zaman now Dan untuk ground clearance-nya Ini nih yang paling keren Ground clearance-nya mobil ini nih 200 mm Cuman Rush sama Terios yang lama Yang punya ground clearance serupa Serta mobil ini memiliki Water weighting Sebesar 550 mm Jadi kalau buat Yang kalian yang suka off-road Atau Mau ngelewatin banjir Ini mobil sih Aman Pada bagian atapnya FortecoSport juga Telah dilengkapi Roof rack sebagai standar Jadi bagi kalian yang suka berpergian jauh Dan suka bawa barang banyak Gak perlu repot nih Udah ada roof rack Namun sayangnya Antenanya tuh belum syarfin Kayak mobil-mobil zaman sekarang Kayaknya cukup sih untuk tampak samping Yuk kita ke belakang Hal yang menarik lagi Kita temukan di bagian belakangnya Penempatan ban serep Di belakang ini Memang secara fungsional tuh Keliatannya kurang Kurang bagus Cuman Untuk crossover Penempatan ban di belakang ini Jadi bikin dia keliatan makin maco Lanjut Dia punya wiper yang telah ditutupi cover Dia punya High mount stop lamp Lalu untuk lampunya Dia masih halogen Lampu mundurnya juga Nah ada lagi nih hal menariknya nih Dia penempatan tuas pintunya tuh Udah elektrik Tinggal gini doang nih Dan tempatnya tuh Diletakkan di bagian lampu Oke Langsung aja ke bagasinya ya Untuk bagasinya Mobil ini tuh sebenernya gak luas-luas banget Ya masih kalah lah Kalau dibandingin sama Rush sama Terios yang lama Tapi ya Untuk ukuran crossover Ini udah cukup sih menurut gue Nah bagasinya ini juga keren nih Dia udah ditutupin cover Biasanya kan mobil-mobil Seharga mobil ini tuh Dia gak ada cover sama sekali Langsung Besi-besi keras kayak gini Tapi Dengan pintarnya Ford Memberikan celong bagian sini nih Jadi memperluas bagasinya Oke langsung aja Nah Untuk bagian toolkit ya Dia tuh naruh Tempat peletakannya tuh disini nih Tuh Ini buat naruh toolkit Lalu Untuk privacy Dia juga udah dilengkapi dengan tray Pasti kalian penasaran kan sama mesinnya Yaudah langsung aja kita buka Ford EcoSport Ini ditenagai mesin Sigma TV City Berkapasitas 1500 cc Mesin ini menyalurkan tenaganya Sebesar 112 horsepower Pada 6000 rpm Serta torsi sebesar 140 Nm Pada 4500 rpm Lalu letak mesinnya yang agak kebawah Bakal membuat mobil lebih stabil Pada saat di kecepatan tinggi Posisi H2 nya juga di atas Jadi Aman sih ini buat menerjang banjir Coba aja Ford memberikan varian 1000 cc EcoBoost pada mobil ini Pastinya Ford EcoSport akan lebih laku di pasaran Karena mesin tersebut menyaruhkan tenaga Sebesar 125 horsepower Serta konsumsi BBM nya yang sekitar 18an km per liter Nah Sekarang Gue udah berada di dalam kabin Ford EcoSport Pertama yang mau gue jelasin Mobil ini tuh udah pake Put Start Stop Engine Langsung aja kita nyalain ya Soalnya di luar panas banget nih Nah pertama gue mau ngejelasin Speedometernya Speedometernya juga keren nih Ada backlight warna asli blue gitu Meskipun modelnya 11-12 sama Fiesta Nah untuk dashboardnya Lagi-lagi mirip banget sama Fiesta Ya memang basis dari mobil ini Masih menggunakan basis Ford Fiesta Selanjutnya kita dapat menemukan Slot 12V dan card holder pada konsol tengah Untuk material dashboardnya Juga masih didominasi oleh plastik keras Cuma plastiknya ini solid banget Beda sama mobil-mobil Jepang laki dan karawang Lanjut ke setirnya Setirnya ini telah menggunakan bahan kulit Mobil ini juga telah dilengkapi tilt steering Dan telescopic Lalu terdapat audio steering switch control Jarang-jarang nih yang punya Fitur selengkapi ini di kelasnya Lalu hal tersebut ditunjang dengan jognya Yang sudah kulit Serta dilengkapi dengan stitching warna merah Untuk posisi duduknya juga dapat diatur Ketinggiannya Serta ketebalannya juga dapat diatur Yang pasti buat sliding sama reclining Juga sudah bisa Sehingga pengemudi dapat dengan mudah Mengatur posisi berkendara yang pas Tak ketinggalan Shipbeltnya juga sudah adjustable Kalau kita lihat door trimnya juga masih Didominasi plastik keras Dengan sedikit material soft touch Tapi pengaturannya lengkap Mulai dari power window Central lock Serta pengaturan spion Untuk head unitnya juga lumayan canggih pada zamannya Karena telah dilengkapi teknologi forcing Sehingga kita hanya perlu menggunakan perintah suara Untuk mengoperasikan head unitnya Untuk fitur lainnya sih Sama seperti mobil-mobil zaman sekarang Yang telah memiliki USB AUX MP3 Serta Bluetooth Beralih ke AC-nya Mobil ini telah dilengkapi fitur Digital Climate Control Dengan pengaturan yang lengkap Mulai dari arah semburan Defoger Serta kekuatan semburan angin Lalu pada sisi penumpang Terdapat glove box dual layer Yang memiliki cooler Dan fitur ini berguna Untuk meninginkan minuman Namun sayangnya Pembukaannya belum soft opening Pada bagian bawah jog Penumpang juga terdapat storage Banyak juga ya tempat penyimpanannya Lanjut ke transmisinya Ford Eco Sport telah menggunakan 6 speed automatic dual clutch Disertai dengan mode manual Tapi sayangnya Meskipun mobil ini telah dilengkapi mode manual Peletakan tuasnya agak aneh Bentuk plus minus gitu Dan letaknya ada di bagian Samping tuas transmisi Kalau saja diberi pedal shift Pasti lebih mantap Untuk park brake dari mobil ini Juga masih menggunakan model tarik Belum otomatis Lalu terdapat pula sun visor Yang dilengkapi dengan lampu Spion tengah dari mobil ini Juga sudah elektrocomatik Sehingga apabila mobil belakang Ada yang ngedim Spionnya otomatis peredup Untuk baris depannya Kayaknya udah cukup Sekarang saatnya kita ke baris belakang Nah sekarang gue udah berada di dalam Baris belakang dari Port EcoSport Yang gue rasain pertama kali tuh Lightroomnya nih Buat gue yang tinggi 170 cm tuh Ini lega banget Headroomnya juga Lumayan sih buat gue Cuman sayangnya Kalau buat yang di atas 170 cm Ini kayaknya agak sempit sih Terus Kekurangannya Ini gak punya armrest Jadi kayak rasa kurang gimana gitu Terus Headrestnya juga masih Cuman ada dua Sehingga Kurang layak buat Tiga penumpang Cuman layak untuk dua penumpang dewasa Dan satu anak kecil di tengah Selanjutnya Mobil ini juga Memiliki lampu baca Cuman letaknya agak aneh sih Di belakang sini Mungkin Peletakan lampu baca yang ada di belakang ini Dikarenakan Adanya gundukan disini nih Lanjut ke bagian Joknya nih Dia juga udah ada Seatback pocket ya Jadi buat Akomodasi sih Gue bilang ini lumayan Disini juga ada cup holder Ada lagi cup holder disini Cup holder disitu Serta yang paling uniknya Dia punya Slot 12V disini Jadi penumpang belakang Gak usah pusing Kalau mau ngecas Nah Ada lagi satu fitur yang Paling keren lah Menurut gue Cuman Sifroletrex yang punya Mau tau apa itu Ini dia Sunroof Bisa dibuka bro Dari sini Ini mana bukanya Oh iya Mobil ini juga telah dilengkapi Fitur-fitur yang lengkap loh Di kelasnya Seperti dual seri airbags Rem yang sudah dilengkapi ABS Serta IBD Lalu Ada traction control Yang berguna untuk Menjaga traksi dari mobil ini Saat menanjak Serta ada Electronic stability control Yang berguna untuk Menjaga kesetabilan Dari mobil ini Saat menikung Yuk Kalau gitu langsung aja Kita test drive mobil ini Oh iya Sebelumnya Mobil ini saat posisi parkir Apabila kita gas Mobil ini memiliki Limiter sampai 5000 RPM Yang paling terasa Saat dibawa jalan Mobil ini memiliki Kekedapan kabin yang sangat baik Kenapa? Karena Ford telah memberikan Dua karet peredaman yang Cukup tebal Yang Ada blududunya Biasanya tuh Yang pakai blududu gitu Cuma mobil-mobil sekelas Mercy BMW Dan Ya mobil-mobil sekelasnya Anehnya Meskipun mobil ini Memiliki Kekedapan kabin yang cukup baik Namun Suara mesinnya Terasa sangat masuk Apalagi Apabila kita menginjak gas Di atas 3000 RPM Oh iya Untuk setirnya Mobil ini telah menggunakan Electronic power steering Kelebihannya Setir akan terasa ringan Namun penggunaan IPS ini Membuat terasa berkendara Yang kurang asik Karena kurangnya feedback Antara setir dan ban Nah Untuk suspensinya sendiri Mobil ini tuh terasa firm ya Nih Depan kita ada speed bump nih Masih empuk sih Nah ada lagi polis tidur nih Nah setelah tadi kita coba Untuk melewati speed bump Sama polis tidur Ini mobil tuh Suspensinya terasa firm ya Jadi Kalau ngelewatin Speed bump gitu Emang rasanya agak Tapi gak Sampai yang Kita mental-mental gitu Nah kelebihannya itu Ada pada saat menikung Jadi pas kita lagi nikung gitu Dengan suspensi yang firm itu Mobil kita gak bakalan Kerasa limbung Untuk radius putarnya Kami tidak tahu Angka pastinya berapa Namun Beberapa kali kami mencoba Memutar balik di jalan Mobil ini tidak perlu E-Ford khusus Apalagi sampai harus Menurut dulu bro Sepertinya Ford ingin memberikan Sensasi berkendara Yang menyenangkan Pada mobil ini Dengan memasukkan Suara Mesin ke dalam kabin Sehingga lebih terasa Funtur drive gitu bro Untuk driving positionnya sih Gue gak bisa komentar banyak ya Soalnya emang Ini mobil tuh pewe banget Setirnya bisa Tilt Bisa teleskopik Terus juga Pengatur ketinggian joknya Juga bisa diatur Nah Cuman yang gue sayangin banget nih Visibilitasnya Kenapa? Satu Ini pilarnya kegedean Abis itu Nih Kaki kiri gue tuh mentok Ini tuh kegedean juga Jadi terasa agak sempit aja Cuman overall sih mantep Nah Sekarang pas banget nih Gue lagi ada di tol Yang pertama kali gue rasain tuh Suara kolongnya tuh masuk banget Apalagi coba Mau coba kita kick down ya sekarang Gila lemot banget sih ini mobil Asli lemot banget Cuman karena emang nih Udah pake Six speed Automatic transmission Dual clutch Jadinya tuh Apa? Perpindahan gigi-giginya tuh Halus banget Meskipun lemot ya Oh iya Satu catatan Satu catatan buat transmisinya Transmisi 6 speednya tuh Kayak transmisi bingung gitu loh Jadi misalkan gini Gue lagi di Kecepatan 120 kan sekarang Nah terus Tiba-tiba RPMnya tuh naik sendiri Berarti giginya turun dong Secara gak langsung Sebenernya gue bingung Mau cari kekurangan dari mobil ini Yang bikin bingung tuh Kenapa mobil ini Kurang laku di pasaran Padahal overall Mobil ini enak banget Buat pake harian Bakal untuk perjalanan jauh Apalagi tangkinya Yang berukuran 52 liter Membuat kita gak perlu Bolak-balik ke pom bensin Lanjut untuk konsumsi Bahan bakarnya Dengan rute kombinasi Antara jalan dalam kota Dan jalan tol Mobil ini berhasil Mencatat 11 liter per 100 km Atau sekitar 9 km per liter Kayaknya dari tadi Gue nge-review interior Kayak ada yang kurang gitu deh Apa ya Oh iya Hand grip Ini mobil gak punya hand grip Sama sekali Tapi gue udah tau nih Cara ngakalinnya gimana Nih Ha 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 Peweng gila Oke Akhirnya kita sampai pada Kesimpulannya nih Autofricus Kami menemukan Beberapa hal Positif dan negatif Dari mobil ini Untuk nilai plus yang pertama Mobil ini saat pertama kali Diluncurkan Harganya lebih murah Dari Jazz Maupun Yaris Untuk tipe tertingginya Untuk plus yang kedua Harga bekasnya Yang cukup reasonable Yaitu kisaran 160 jutaan Untuk tipe titanium Yang merupakan tipe tertinggi Plus yang ketiga Mobil ini sangat Value for money Karena fitur yang dimiliki Mobil ini Jauh lebih lengkap Daripada mobil yang dijual Di angka 160 jutaan Mulai dari dual airbags EBS EBD BA Protection Control Serta Electronic Stability Control Lalu Sudah dilengkapi sunroof Serta roof rack Sebagai standar Yang terakhir Konsumsi BBMA Yang terbilang cukup irit Di kelasnya Untuk minusnya Kami menemukan Beberapa kekurangan Pada Ford EcoSport Kekurangan yang pertama Kami temukan Pada jok belakangnya Yang belum rata-lantai Perlipatannya Kekurangan yang kedua Ini cukup lucu sih Baru kali ini Kami menemukan Mobil tanpa handgrip Lalu Headrest pada jok belakang Yang hanya dua buah Sehingga Sejatinya mobil ini Hanya layak Untuk diduduki Dua orang dewasa Dan satu anak kecil Di tengah Masih urusan jok Jok baris belakang Yang belum dilengkapi Dengan armrest Sehingga terasa kurang nyaman Apabila kalian ingin duduk Di belakang Untuk perjalanan yang jauh Kekurangan selanjutnya Terdapat pada Akselasi awalnya Yang terbilang lemot Lalu Penempatan Banser di belakang Tidak semua orang suka Dengan desain tersebut Meskipun Secara desain Menurut gue pribadi Ini keren Kekurangan yang paling utama Adalah ATPM Yang sudah tidak ada lagi Di Indonesia Sehingga Untuk pencarian spare part Dan aksesoris Mulai sulit dicari Dan hal ini Akan berdampak Terhadap harga jual kembalinya Yang semakin lama Akan semakin menurun Sebenarnya Produk-produk dari Ford Tidak ada yang jelek Bahkan Kualitas yang ada Pada mobil-mobil keluaran Ford Merupakan Salah satu yang terbaik Di pasaran Namun Apadaya Masyarakat Indonesia Masih memiliki stigma Bahwa tidak ada yang lebih durable Dan lebih murah Dari mobil-mobil Jepang Untungnya Rasakan kita Akan mobil US Terobati Dengan merek Sifrolet Yang masih bertahan Hingga saat ini So sekian penjelasan Mengenai Ford EcoSport Titanium First Generation Jangan lupa untuk like Comment Dan subscribe ya Autofickers Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!